Ada mahasiswa sudah punya judul skripsi, bahkan sedang berjalan skripsinya, tapi diajak dosen untuk mengikuti program penelitiannya. Terus harus gimana? Oke, simak jawaban saya. Assalamualaikum teman-teman, kembali bersama saya Agus di channel Agus Akademi Belajar Skripsi Dari Nol. Nah, jadi teman-teman semua, bila sebuah kondisi teman-teman sekarang ini sudah sedang menjalankan skripsi, kemudian diajak dosen untuk melakukan penelitian bersama dalam hal ini, nama kalian didaftarkan di dalam proposal dosen tersebut, maka harus bagaimana? Nah, jadi teman-teman perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tentunya tidak boleh menolak serta-merta, oh jangan pak, jangan tambahkan saya, tidak perlu seperti itu ya. Kalian perlu menanyakan lebih lanjut tentang ajakan tersebut ya. Yang pertama, apakah memang betul-betul diajak di mana ajakan tersebut meminta konsekuensi waktu kalian untuk mengerjakan penelitian itu atau hanya sekadar formalitas? Karena memang dalam penelitian dosen biasanya mengajak dua atau tiga mahasiswa dengan harapan supaya mahasiswa tersebut bisa mempunyai pengalaman skripsi, pengalaman penelitian sehingga bisa membantu saat mahasiswa tersebut mengerjakan skripsi. Dan sebenarnya hal itu merupakan kesempatan yang sangat baik, kesempatan yang sangat langka dan boleh saya katakan kalian beruntung apabila mendapat kesempatan tersebut. Karena tidak semua mahasiswa mendapatkan kesempatan tersebut. Contohnya saya, jadi ketika saya S1 dulu, saya tidak mendapatkan kesempatan itu. Saya tidak ada yang menawari dosen mengajak saya untuk penelitian bersama mereka. Tetapi bagi saya tidak masalah karena saya sudah sering membuat proposal penelitian, LKTI dan sebagainya. Karena waktu semester 2, mulai semester 2 saya sudah aktif di klub penelitian di kampus di mana saya belajar. Sehingga membuat skripsi atau proposal penelitian bagi saya bukan masalah yang berat karena saya sudah punya pengalaman sebelumnya. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Kalian harus cek betul-betul kepada dosen bersangkutan ya. Apakah meminta komitmen dari kalian? Kalau memang itu meminta komitmen, kalian bertanya lagi komitmennya apa? Apakah hal tersebut bisa kalian kerjakan atau tidak? Dan berapa lama komitmen tersebut pekerjaannya yang dilakukan? Misalkan apakah 8 jam per minggu atau 10 jam per minggu? Atau mungkin bahkan lebih lama lagi begitu ya. Karena hal ini memperhatikan bahwa Anda sudah mengerjakan skripsi. Yang jadi masalah adalah apabila Anda didaftarkan dalam tim dosen tersebut, kemudian juga meminta kerja daripada mahasiswa ya. Maka ada risiko nanti Anda fokus ke penelitian dosen, kemudian skripsi Anda menjadi terbengkalai. Lain hal cerita apabila itu merupakan penelitian dari dosen pemimbing Anda sendiri, otomatis biasanya jenis penelitiannya tidak jauh berbeda. Mungkin hanya beda parameter atau berbeda objek penelitian. Nah, itu perlu. Ya, jadi mengapa demikian? Sehingga kalian bisa memetakan sebenarnya bagaimana kemampuan teman-teman sendiri, bagaimana waktu yang dipunyai. Semua orang mempunyai waktu yang sama ya, sehari 24 jam. Tetapi bagaimana kita bisa mengolahnya itu kadang-kadang mendapatkan hasil yang berbeda. Kalau kalian punya waktu ekstra 5 jam 1 minggu atau 10 jam per minggu, tentunya lebih baik digunakan untuk mengerjakan skripsi. Sehingga skripsi Anda cepat selesai. Tapi ada juga orang yang berpendapat, oke lah saya bisa meluangkan waktu 5 jam seminggu atau 10 jam seminggu. Saya mengesampingkan skripsi saya, saya mengerjakan penelitian dosen. Ya, hitung-hitung saya dapat pengalaman ekstra dan mungkin bisa diberi insentif atau mungkin uang makan dan sebagainya. Ya, itu lain lagi. Tapi yang jelas beberapa hal tersebut perlu diantisipasi sejak awal ya. Jangan sampai kalian namanya diikutkan kemudian tau-tau kalian diberi job deskripsi. Ini buat ini, buat ini, buat ini, ini nyebar angket, ini kamu datangin 10 SMK, ngaterin, apa namanya, kuisioner. Kemudian kamu wawancarai, dapetin data. Itu juga bahkan waktu kan. Nah, seandainya kamu punya waktu sebanyak itu, dan tentunya kamu lebih baik mengerjakan skripsi kamu sendiri. Sehingga skripsi kamu cepat selesai. Toh, kadang-kadang mahasiswa juga mempunyai beberapa masalah yang prinsip yang diluar prediksi mahasiswa sehingga itu menjadi kendala dalam skripsi. Oleh karena itu tidak jarang mahasiswa-mahasiswa ini lambat lulusnya atau telat lulusnya hanya gara-gara skripsinya yang memakan waktu lebih lama. Seandainya bisa diprediksi hanya bisa satu semester atau mungkin dua semester, ya itu, itu luar biasa ya. Tapi faktanya, ya tidak sedikit mahasiswa yang bahkan menghabiskan waktu lebih daripada dua semester untuk menyelesaikan skripsi. Terdapat dua masalah inti. Yang pertama adalah masalah substansi dari skripsi itu sendiri. Dan masalah yang paling susah lagi adalah masalah yang non-substansi. Yaitu masalah komunikasi misalkan. Nah, oleh karena itu bahwa kalian diajak untuk menjadi salah satu anggota tim penelitian dari dosen itu merupakan hal yang sangat bagus, kesempatan yang jarang dan kalau bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau memang kalian tidak sanggup ya sebaiknya disampaikan baik-baik kepada dosen tersebut bahwa memang saya tidak mempunyai waktu banyak untuk komitmen untuk memberikan kontribusi misalkan seperti itu. Jadi semuanya jelas dari awal dan saya yakin jika dikomunikasikan dengan cara yang profesional dan santun, itu tidak menjadi masalah ya. Jangan sampai iya-iya saja kemudian nanti akhirnya kalian sendiri yang rugi. Sehingga paling tidak rugi waktu ya, rugi waktu SPP jadi tambah dan seterusnya. Oke, itu saja mungkin pandangan dari saya atau jawaban dari saya. Dan sekali lagi ini merupakan pendapat saya pribadi dan saya selaku mahasiswa atau mungkin dosen juga, itu pendapat dari saya. Selebihnya apabila teman-teman mempunyai pendapat lain, baik setuju maupun tidak setuju, silahkan jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.